Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Dika Soleh Tuhan, Puji Tuhan, Haleluya. Pagi ini bersama-sama kita belajar dan kata belajar itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Ya Bapak Ibu ya, Puji Tuhan, saya juga belajar, sama-sama kita belajar Bapak Ibu, Puji Tuhan. Saya berharap tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, Puji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman, Haleluya. Mari Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tiada pernah berhenti, bahkan dalam istirahat pun kau menjaga dan melindungi kami. Dan pada pagi hari ini kami belajar firman-Mu, firman-Mu akan memberikan kekuatan kepada kami, firman-Mu akan memberikan penghiburan, dan firman-Mu pula akan mendidik kami untuk kami berjalan selaras dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, tenangkan, terdukan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini, Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang menjadi putus asa. Putus asa karena keinginannya tidak tercapai. Bermacam-macam bentuknya orang putus asa itu. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar kepada seorang nabi kecil, yaitu Nehemiah namanya, di mana dia diutus Tuhan untuk kembali bersama-sama dengan orang Israel, membangun baik Allah yang sudah runtuh pada waktu itu. Dan di mana kehidupan mereka ada dalam masa pembuangan di Babel. Bukan hal yang gampang tentunya. Ada olok-olokan, ada yang membuat dia supaya pesimis dalam pembangunan itu tidak berhasil. Tetapi Nehemiah bersama orang-orang yang setia percaya bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Oleh karena itu mereka tetap membangun baik Allah. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Nehemiah 4. Ayat yang pertama dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu putus asa. Wow, sesuatu yang tidak baik tentunya ya. Kita belajar lagi. Ayat yang pertama Bapak Ibu, saya akan membacanya. Ketika Sambalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok. Bangkitlah amaranya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolok orang Yahudi. Sambalat itu siapa? Sambalat itu adalah seorang gubernur Samaria. Dan dia tidak sendiri untuk mengolok-ngolok orang Yahudi ini. Dia membawa seseorang juga yaitu Tobiah. Yuk kita jatuhkan mentalnya orang Yahudi itu. Supaya tembok itu pembangunan yang dilakukan oleh mereka tidak berhasil. Karena kan dengan mereka yang pesimis tentu mereka menjadi lemah semangatnya. Menjadi turun. Dikatakan di sini bangkitlah amarah si Sambalat ini. Dengan kata-kata yang bagaimana. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Apa gerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini yang lemah katanya. Dikatakan tentara orang Yahudi dikatakan lemah. Sangat merendahkan sekali. Dan hal itu tentu membuat down mereka. Kalau kita saja dilemahkan dengan perkataan sama orang lain. Kita menjadi ciut. Kita tidak semangat lagi. Ah kamu bisa apa? Tentu hal itu tidak membuat kita semangat. Tapi membuat kita lemah. Ya Bapak Ibu. Nah di sini Nehemiah tetap bersemangat. Tetap bersemangat Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu bukan hal yang tidak penting. Kenapa harus dibangun tembok itu. Pembangunan kembali Pak Ita'al itu hal yang sangat penting. Dan sangat diperlukan untuk orang Yahudi bangsa Israel pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini. Mereka semua mengadakan persahapakatan bersama untuk memerangi Yerusalem. Dan mengadakan kekacauan di sana. Orang-orangnya sambalat. Membuat kekacauan sengaja hal itu dibuat. Supaya tidak terlaksana pembangunan tembok itu. Ayat yang ke-9. Tetapi kami, kata mereka, berdoa kepada Allah kami. Dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Karena sikap mereka. Orang Yahudi tahu. Pada saat mereka tertekan. Pada saat mereka diolok-olok. Direndahkan, diremehkan. Ada satu sikap yang diambil. Yaitu berdoa kepada Tuhan. Kita percaya Nehemiah tentu membuat strategi. Strategi ya. Rencana ini supaya pembangunan tembok itu terlaksana dengan baik. Strategi boleh ada. Strategi boleh dilakukan. Tetapi melibat Tuhan. Mengundang Tuhan. Itu jauh lebih penting dalam kehidupan mereka. Sehingga dikatakan di sini. Kami berdoa kepada Allah kami. Mereka berdoa. Sepakat. Sehati sepikir. Supaya Tuhan juga turut campur tangan. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Berkatalah orang Yahuda. Kekuatan para pengangkat sudah merosot. Dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Semangat mereka mulai berkurang. Karena Allah-Allahan. Karena cercaan. Karena hinaan. Karena merendahkan mereka. Semangatnya mereka mulai turun. Tetapi sekali lagi. Dikatakan. Kami berdoa. Doa itulah yang menjadi kunci. Yang menjadi solusi. Terhadap orang-orang Yahudi. Untuk terus kembali membangun. Pa'id Allah. Kita lihat di dalam 2 Tawari 15. Ayat yang ke-7. Demikian. Tetapi kamu ini. Kuatkan hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Wow. Kembali firman Tuhan. Membuat mereka semangat. Membuat mereka kembali berapi-api. Untuk terus. Dalam pembangunan tembok itu. Dalam pembangunan Pa'id Allah. Dikatakan. Sekali lagi. Ayat yang ke-7. Kuatkan hatimu. Janganlah lemah. Semangatmu. Karena ada upah bagi. Pada pagi hari ini. Kita juga diingatkan. Pada saat kita mulai lemah. Kita mulai gak semangat lagi. Kita mulai ogah-ogahan. Kita mulai malas. Dalam hal-hal apa saja itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang tahu. Tuhan ingatkan. Kuatkan. Karena. Engkau akan mendapat upah. Apa yang kita kerjakan dengan baik. Apa yang kita lakukan dengan baik. Tuhan akan memberi upah. Karena sekali lagi. Kita buka di dalam Matthew 11. Ayat yang 28. Yang menjadi ayat handalan kita. Tuhan mengajak. Tuhan menghimbau. Ayo kepadaku. Kamu yang lelah. Kamu yang letih. Datang kepadaku. Aku akan memberikan. Kembali kekuatan. Datanglah kepadaku yang letih lesu. Dan berbeban berat. Saya juga punya beban berat. Maka saya perlu Tuhan. Saya undang Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 40. 10 ayat yang ke 29. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Pada saat kita mulai lemah. Pada saat kita mulai ogaukan. Pada saat kita tidak bersemangat. Kita datang kepada Tuhan. Menyerahkan semua kelelahan kita. Rasa letih kita dalam menghadapi hidup ini. Capek kita menghadapi tantangan ini. Kita masih diingatkan lagi. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mengganti tadi yang tidak semangat. Diganti oleh Tuhan. Semangat yang baru. Gairah yang baru. Amen Bapak Ibu. Dan betapa kita melihat Tuhan yang kita percayai. Itu adalah Tuhan yang hidup. Yang mengerti. Yang memahami. Yang tahu segala beban dan masalah hidup kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini. Saya juga belajar Bapak Ibu. Bagaimana keadaan kita pada waktu kita ini mulai lemah. Kita mulai putus asa. Ada banyak firman Tuhan. Yang mengingatkan kita untuk kembali kita semangat. Untuk kembali kita bergairah. Di tengah-tengah kelemahan kita. Di tengah-tengah tekanan hidup kita. Dan kita mau hampiri Tuhan. Kita mau serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan akan ganti. Segala keletihan kita. Dengan kekuatan yang baru. Bukan cuma ditambahkan. Tapi diganti. Dengan kekuatan yang baru. Laksana burung Raja Wali. Wow sangat suka cita sekali ya Bapak Ibu. Sehingga kita bisa melewati hari-hari ini. Dengan naik terbang tinggi. Laksana Raja Wali. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya berharap tentunya Bapak Ibu sekalian. Terus berdoa. Ada persekutuan di dalam Tuhan. Kita terus bangun. Mesbat. Di tengah-tengah keluarga kita. Maupun secara pribadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami. Untuk kami tidak mudah putus asa Tuhan. Dikalah kami mulai lemah. Dikalah kami mulai letih. Dikalah kami mulai lelah Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami. Untuk kami datang kepadamu. Menyerahkan segala kelelahan kami. Keletian kami. Kemalasan kami. Dan kami taruh di bawah kakimu. Dan kami percaya. Engkau akan mengganti dengan kekuatan baru dalam. Kehidupan kami. Sehingga kami boleh kembali bersemangat. Kami boleh terbang tinggi. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami. Keluarga kami. Keluarga kami. Kedalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktifitas. Terus kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dia satu-satunya. Pribadi yang berdua dalam kehidupan kita. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi.